Intro Ternyata seorang Kolonel Auri sudah beritahu info penangkapan para Jenderal Angkatan Darat kepada perwira menengah TNI AD Seperti apa ceritanya, simak cerita yang akan diulas dalam video ini Dikutip dari buku, Dewan Revolusi PKI, Menguak Kegagalannya Mengkomuniskan Indonesia Yang ditulis Hendro Subroto, diceritakan pada pukul 23 lewat 30 menit tanggal 30 September tahun 1965 Di Markas Koops Komodor Leo Watimena memberikan briefing yang dihadiri oleh Komandan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Merangkap Komandan Wing Operasionil 01 Hadir pula dalam rapat itu Direktur Operasi Koops Komandan Skadron 17 VIP Komandan Skadron 31 Angkut Berat Komandan Skadron 2 Angkut Ringan Komandan Batalion 2 Pasukan Gerak Cepat TGT Perwira Intelijen Pangkalan Halim dan Kepala Biro Operation Room Leo dalam briefingnya mengungkapkan bahwa perwira progresif revolusioner akan menangkap para Jenderal Angkatan Darat Tapi, Leo menekankan bahwa itu adalah urusan intern Angkatan Darat Auri tidak akan ikut campur Menurut Hendro Subroto, dalam briefing itu, Kolonel Udara Wisnu Jayeng Minardo Komandan Pangkalan Udara Halim sempat menanyakan nama-nama Jenderal yang akan diamankan kepada Leo Watimena Tidak hanya itu, Kolonel Udara Wisnu juga menyatakan kepada Leo Siapa yang dimaksud golongan para perwira progresif revolusioner yang akan menangkap para Jenderal Angkatan Darat itu Alasan Wisnu bertanya seperti itu Karena pada waktu itu semua pihak menamakan dirinya progresif revolusioner Jadi, ia minta kejelasan siapa mereka Para perwira progresif revolusioner yang akan menindak para Jenderal Angkatan Darat itu Sayang, saat ditanya seperti itu Leo justru tak mau menjelaskannya Leo berdali ia tak begitu tahu lebih banyak dari yang ia ketahui dari isi briefing yang disampaikan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani yang digelar sebelumnya Jawaban Leo membuat Kolonel Udara Wisnu tidak puas Pulang dari briefing Di tengah perjalanan menuju Halim Kolonel Udara Wisnu singgah dulu ke rumah kakak iparnya yang seorang kolonel CPM TNIAD Yakni Kolonel CPM Muhammad Derajat Kabak II Operasi Direktorat Polisi Militer di Jalan Surabaya Tujuan Wisnu singgah di sana Berharap dari kakak iparnya Ia dapat informasi yang lebih lengkap soal akan ditangkapnya para Jenderal Angkatan Darat oleh para perwira progresif revolusioner Tapi sayang, Kolonel Derajat malah tidak tahu tentang informasi yang disampaikan Kolonel Wisnu Karena penasaran, tengah malam itu juga Kolonel Udara Wisnu diajak Kolonel Derajat ke rumah Letkol CPM Sudianto yang menjabat Kabak I, Intelijen Ditpom Sampai di sana, Kolonel Udara Wisnu membeberkan informasi soal para Jenderal Angkatan Darat yang akan ditangkap kepada Letkol Sudianto Tapi saat mendengar informasi dari Kolonel Udara Wisnu Letkol Sudianto mengatakan Wah, Nuh saya belum pernah mendengar dan tidak tahu tentang informasimu Setelah itu, Kolonel Wisnu bergegas ke pangkalan udara Halim Sementara itu setelah dapat informasi dari Kolonel Wisnu yang kurang lengkap itu Kolonel Derajat dan Letkol Sudianto pada dini hari itu langsung menemui Kolonel Munaji Paban 2 Suat 1 yang bertugas mengkoordinasikan badan intelijen di kalangan Angkatan Darat Lagi-lagi, Kolonel Munaji juga mengaku belum mengetahui informasi soal para Jenderal yang akan ditangkap para perwira progresif revolusioner tersebut Tiga jam lamanya, Kolonel Derajat, Letkol Sudianto dan Kolonel Munaji membahas informasi dari Kolonel Udara Wisnu Jayeng Minardo Tapi pembahasan itu tak menemui titik terang Ketiga perwira menengah TNI AD, kesulitan untuk memastikan apakah benar rencana penangkapan para Jenderal Angkatan Darat tersebut itu ada PKI dibalik itu Menurut Hendro Subroto dalam bukunya, secara teknis organisatoris Kabak 1, DITPOM dikoordinasikan oleh Paban 2 Suat 1 Dengan demikian Letkol Sudianto tidak dapat melaporkan langsung informasi itu kepada Majen S. Parman Asisten 1 Panglima Angkatan Darat walaupun ia mengenalnya secara pribadi Di sisi lain, materi informasi Kolonel Wisnu yang kurang jelas itu, belum dapat dilaporkan kepada Majen S. Parman Hal itu disebabkan bahwa klasifikasi informasi intelijen yang dapat masuk ke asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat adalah tingkat A1 yaitu paling terpercaya dan paling baru Setelah membahas selama 3 jam lamanya, pertemuan pun bubar Sebelum dua perwira pulang, Kolonel Munaji berjanji akan meneruskan informasi itu kepada Kolonel Samosir, Was Suat 1 Kolonel Drajat baru mengetahui terjadinya penculikan para jenderal itu ketika ia berada di rumah sakit Akibat mobil yang dikemudikannya menabrak pohon di Jalan Surabaya, ia jatuh pingsan Tetapi setelah ia sadar, maka ia langsung pergi ke Markas Direktorat Polisi Militer di Jalan Medan Merdeka Timur Untuk memerintahkan anggota polisi militer dipersenjatai, tulis Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya Masih menurut Hendro Subroto, di kemudian hari Kolonel Drajat dan Letnan Kolonel Sudianto sempat diinterogasi pihak Kopkampib Di kemudian hari juga, Kolonel Udara Wisnu sempat bertemu dengan Brigjen Sumitro, Pangdam 9 Mula Warman saat hadir dalam acara briefing para Panglima di Istana Pokor Sayang wis informasimu kepada Kolonel Drajat dan Letnan Kolonel Sudianto tidak ditindak lanjuti Begitu kata Sumitro, Sumitro menyesalkan kenapa informasi sepenting itu tak ditindak lanjuti Andai saja ditindak lanjuti, mungkin para jenderal itu bisa saja selamat dari upaya penculikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!